Di hadapan Ketua RT RW, Kelurahan Kebun Baru dan Kelurahan Kejaksan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Lili Elia mensosialisasikan Peraturan Daerah Perda Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda tersebut merupakan perubahan dari Perda Tahun 2006 silam, di mana ada banyak perubahan di dalam isinya, sehingga bisa lebih berpihak terhadap perlindungan kepada anak. Lili Elia mengatakan, semakin banyak kasus yang terjadi terhadap anak, perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah baik daerah, provinsi maupun tingkat pusat. Untuk itu, Perda ini sebagai payung hukum agar anak terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak. Kenapa diperlukan sosialisasikan, karena ada akunan-akunan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perundang-perundangan yang berlaku sekarang. Dan kenapa kita tidak perlu mengatakan hadapan anak, karena semakin banyak dan marah kasus kekerasan dan hadapan anak. Sementara itu, Sekretaris Lurah Kelurahan Panjunan, Ali Muslimin menyampaikan, terima kasih kepada Lili Elia yang telah mensosialisasikan Perda Provinsi Jawa Barat tentang perlindungan anak. Alim berharap perlindungan anak dan ibu bisa terus terjamin dan terjaga, sehingga sosialisasi Perda Perlindungan Anak bisa terus disosialisasikan kepada masyarakat luas. Tim Liputan, RCTV, Corobon Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.